Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khoyro Rumam, di Matagorah Desain dan Analisis Algoritma Hari ini materi kita mengenai Dynamic Programming Apa itu Dynamic Programming? Apakah ini sebuah bahasa pemrograman baru? Atau kita akan memprogram sesuatu? Intro Kita tidak akan memprogram sesuatu hari ini ya Walaupun kita berbicara tentang Dynamic Programming Ada kata-kata programming disana Tapi sejatinya kita tidak sedang memprogram sesuatu Oke, sebelum membahas Dynamic Programming jauh lebih dalam lagi Coba kita lihat dulu ya Bagaimana sejarah dari Dynamic Programming ini Jadi Dynamic Programming itu diciptakan oleh Richard Bellman Pada tahun 1950-an Apa yang dia ciptakan disini Programming yang tertera di dalam istilah Dynamic Programming Itu sebetulnya merujuk ke planning atau perencanaan Bukan komputer programming Oke, jadi Anda yang tadi mungkin sudah ketakutan Bahwa materi hari ini harus ngoding Tenang, kita tidak ngoding Tapi kita tetap melakukan analisis kompleksitas juga Oke, planning Sekali lagi ini adalah perencanaan Apa yang direncanakan? Oke, nanti kita akan lihat seperti apa sih perencanaannya gitu ya Nah, Dynamic Programming ini termasuk ke metode optimasi sebetulnya Untuk proses penentuan keputusan multi tahap Ada tahap 1, tahap 2, dan seterusnya Oke, kemudian Dynamic Programming termasuk metode penyelesaian suatu masalah Yang mengandung sub-masalah yang overlap Jadi, Dynamic Programming itu baru bisa kita jalankan Kalau masalah yang akan diselesaikan Itu punya sub-sub-masalah Dan sub-sub-masalahnya overlap Artinya, ada sub-masalah A yang digunakan di bagian 1 Dan digunakan kembali di bagian 2 Nanti ada sub-masalah B yang digunakan di sub-bagian kedua Kemudian digunakan lagi di bagian ketiga Ya, jadi ada yang overlap Seperti itu Nah, ini dia jadi termasuk ke dalam pendekatan divide and concur juga Kenapa? Ya, itu tadi Satu masalah dibagi-bagi menjadi sub-masalah Kemudian diselesaikan Dan bisa juga dikategorikan ke dalam space and time trade-off Karena dengan pembagian sub-masalah dia tadi Terkadang kita juga membutuhkan ruang tambahan Untuk merekod atau merekam nilai-nilai yang sudah pernah diselesaikan Oke, itu overview untuk Dynamic Programming Prinsipnya Dynamic Programming adalah Daripada kita ini harus menyelesaikan sub-masalah yang sama berulang kali Ya, masalah dibagi Ada sub-masalah A, sub-masalah B, sub-masalah C Sub-masalah A itu dijalankan tidak hanya satu kali gitu ya Ada banyak kali Biasanya kita akan berpikir Ayo hitung yang A Nanti ketemu A hitung lagi Ketemu A hitung lagi Ketemu A hitung lagi Kan membosankan juga buang-buang waktu seperti itu Maka lebih baik kita selesaikan sub-masalah itu satu kali Lalu simpan atau rekam Simpan atau rekam Untuk kembali kita gunakan nanti kalau dibutuhkan Nah, disitu space and time trade-offnya disana Kita simpan, kita rekam Nanti kalau dibutuhkan tinggal pakai lagi Tidak perlu dihitung ulang Toh, hasilnya sama aja kalau dihitung ulang Begitu Nah Contohnya dalam bilangan Fibonacci nih Fibonacci itu kan Rumusnya untuk mencari nilai ke N Nilai suku ke N Itu sama dengan nilai suku ke N-1 Atau sebelumnya Ditambah dengan nilai suku ke N-2 Atau dua suku sebelumnya Jadi dua suku di sebelah kirinya Suku yang kita cari itu Sejika dijumlahkan akan menjadi nilai suku saat ini Itu secara umum untuk bilangan Fibonacci Inisial conditionnya Atau nilai awal yang sudah ditetapkan Yang tidak boleh diperdebatkan adalah Suku ke Nol Atau suku Suku pada indeks ke Nol Atau suku pertama itu bernilai 0 Dan suku pada indeks ke Satu Atau suku ke Dua itu bernilai 1 Oke Kalau kita gambar Fibonacci ini ke dalam sebuah piramida Proses perhitungan Kita akan dapat seperti ini Untuk mencari FN Kita membutuhkan FN-1 dan FN-2 Untuk mencari FN-1 Kita butuh FN-2 dan FN-3 Lihat Tadi kita butuh FN-2 Sekarang di sini butuh FN-2 Untuk menghitung FN-2 Kita butuh FN-3 dan FN-4 FN-3 dibutuhkan lagi Begitu seterusnya ya Di sini muncul lagi Di sini muncul lagi Ada sesuatu yang overlap di situ Artinya apa? Seharusnya kita bisa hitung Satu kali aja Untuk FN-2 misalnya Satu kali aja udah Nah kalau di sini butuh Panggil yang tadi Simpanan yang tadi itu panggil Gitu Harusnya begitu Nah jadi Kalau dengan cara yang normal ini kan Kompleksitasnya akhirnya eksponensial Gitu ya Semakin besar nilai N yang kita butuhkan Maka jumlah submasalah yang harus diproses Akan meningkat sangat drastis Begitu Nah dengan Sidocode nya begini ya Akhirnya Dengan dynamic programming Untuk kasus Fibonacci ini sendiri Kita bisa Membuat array Untuk menyimpan Bilangan-bilangan Fibonacci Sebelum Sebelum bilangan ke N Gitu ya Kita hitung one by one dulu Seperti ini Ya kita sudah tahu tadi F0 dan F1 ada Kemudian untuk mencari F2 ya jumlahkan Untuk mencari F3 Jumlahkan yang kiri Nggak perlu dihitung lagi Yang sudah overlap Karena kita sudah punya Simpanannya dalam bentuk array Kayak gitu ya Oke Sehingga dengan cara begini Yang tadinya kompleksitasnya Eksponensial Menjadi linear Jauh lebih murah ya Eksponensial itu Mahal sekali Lebih besar dari Kwadratik gitu ya Linear itu justru Lebih stabil Jadi Jumlah submasalah yang harus Diselesaikan nanti Akhirnya Sebanding dengan Besarnya nilai N Nggak terlalu lama gitu ya Cuman mungkin kita Kehilangan ruang tambahan Karena Kehilangan ruang Karena harus menambah array Kayak gini ya Menyimpan nilai-nilai Yang sudah pernah dihitung Sebelumnya Kayak gitu Baik Sederhana ya Jadi ya Dynamic programming itu Ya pokoknya Intinya Kalau ada yang overlap Hitung satu kali Simpan Gitu ya Ada yang overlap Hitung satu kali Simpan Nanti kalau dibutuhkan lagi Panggil Nah jadi kalau Sudukotnya begini Karena tadi Kita tidak perlu melakukan Apa namanya Membuat Fungsi rekursif ya Ada fungsi yang memanggil dirinya sendiri Cukup Cukup kita Inisialisasi array gitu ya Dengan nilai F yang cukup Untuk menampung Kebutuhan kita Inisialisasi yang pertamanya Nol Yang keduanya satu Kemudian hitung Dari yang Dari indeks kedua Sampai indeks ke N Dengan memanggil Hasil simpanannya Tadi Kayak gitu Dan disimpan lagi Jadi sesuatu yang baru Oke simple Jadinya lebih cepat Oke Oke sekarang Apakah Anda masih ingat Dengan segitiga pascal Ada angka satu Kayak gini Kemudian Kalau diturunkan Nanti Oh ini jadinya dua Dapatnya dari mana Yang atas ini ditambahkan Tengah-tengah Terus Di bawahnya sini Berapa Oh ini Satu sama dua Tambah jadi tiga Ini juga Dua tambah satu Jadi tiga Dan begitu Seterusnya Anda masih ingat pasti ya Oke ini dulu Di aljabar Kalau tidak salah Oke Nah Implementasi dari segitiga pascal Itu kan begini Kalau A ditambah B pangkat 0 Pasti nilainya 1 A ditambah B pangkat 1 Itu ya A ditambah B Satu satu A ditambah B kuadrat Berarti A kuadrat Plus 2AB Plus B kuadrat Artinya Koefisiennya Satu Dua Satu Kalau pangkat 3 Begitu Jadi A pangkat 3 Plus 3A kuadrat B Plus 3AB kuadrat Plus B pangkat 3 Yang A plus B pangkat 4 Jadinya seperti ini Semakin panjang gitu ya Dan kita masih bisa terus Menurunkannya Dalam bentuk segitiga pascal Berarti Kalau A plus B pangkat N Atau secara umum Rumusnya bagaimana Rumusnya kan Jadi koefisien binomial begini ya A plus B pangkat N Itu sama dengan C Kombinasi C N 0 Dikalikan A pangkat N Ditambah seterusnya Ketemu di tengah C N K A pangkat N Min K B pangkat K Ditambah seterusnya Dan terakhir ditutup dengan C N N B pangkat N Cara umum ya Mungkin akan membingungkan Membaca formula seperti ini Tapi inilah Rumus matematika Ya Dimana C N K Menunjukkan kombinasi K buah elemen Dari N buah elemen Rumusnya begini Kombinasi Bukan permutasi Oke Jika dilihat dari Sifat segitiga pascal Maka kombinasi C N K Dapat diperoleh Dengan pendekatan Begini Sederhana sebetulnya ya Gak usah ngeributin yang ini Jadi kombinasi N K nya tadi Itu sama dengan Kombinasi N min 1 K min 1 Ya Sebelumnya Ditambah dengan Kombinasi N min 1 Dari K Kita bisa membuat Tabel disini Dengan initial condition Seperti ini C N 0 Dan C N N adalah 1 Ya Dengan dynamic programming Kita buat simpan-simpan gitu ya Tadi kalau Pangkatnya 0 Jadinya begini 1 aja Pangkatnya 1 Berarti nanti ada 1 1 Pangkatnya 2 1 2 1 Dan seterusnya Nah Sel-sel yang dibawahnya Ini dapat dari mana Kayak 3 ini Didapat dari C N Min 1 Ini ya N min 1 ke kiri kan ya Terus Eh sorry C N min 1 Berarti naik ke atas Sorry Kemudian K min 1 Ke kiri Ini Ditambah dengan C N min 1 Naik ke atas Dan K Di tempatnya sendiri 1 tambah 2 Jadi 3 3 ini 2 tambah 1 Kayak gitu ya Dan seterusnya Nah Tapi initial conditionnya Kalau C N N Sama Disini dia tetap Nilainya 1 Begitu Oke Sederhana berarti Hanya dengan membuat Array 2 dimensi Kita bisa menghitung Koefisien binomial Dengan jauh Lebih murah Gitu ya Jauh lebih cepat Ini adalah Sudokode dari Koefisien binomial Dengan dynamic programming Nah Itulah Materi untuk Dynamic programming Pada hari ini Simple sebetulnya Intinya Kalau ada masalah Yang overlap Hitung 1 kali Dan simpan hasil Dari Submasalah itu Jika nanti Submasalah itu Dibutuhkan Jangan dihitung lagi Tapi ambil Dari yang sudah Disimpan Strateginya seperti itu Baik Jadi itu dulu Untuk materi hari ini Semoga berguna Dan bermanfaat Kita jumpa lagi Minggu depan Di materi yang baru Wabilahitopik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya